Sebuah truk engkel pengangkut bahan bangunan terguling di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, Rabu Pagi. Beruntung dari kecelakaan tunggal yang disebabkan akibat pecahban ini tidak merenggut korban jiwa. Satu unit kendaraan truk engkel pengangkut bahan bangunan dengan nomor polisi BG8160IK mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula saat truk pengangkut bahan bangunan yang dikendarai supir bernama SAM dan kernetnya bernama AMRI melaju dengan kecepatan standar dari arah Simpang Bandara menuju arah Musi II. Namun saat berada di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, tiba-tiba mobil mengalami pecahban belakang sebelah kiri. Truk pun langsung oleng dan hilang kendali hingga membuat truk terjatuh dan terguling di median jalan. Ini juga di latar balik. Latar balik ya? Ya. Ini jam berapa? Barusan kejadian, Pak? Barusan. Sekitar jam berapa? Ini barusan ini. Barusan ini jadi ya? 9.50. Barusan ini. Ini kejadiannya, Pak? Macu-macu. 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 Ini kejadiannya, Pak? Macu-macu. Pecahban. Pecahban tadi ya? Ya, pecahban. Oh, tiba-tiba oleng ya? Boleng langsung nomor tengah. Ya, berat. Tapi ini tidak apa-apa ya? Bensin tidak ada air ya? Bawa apa ini, Pak? Bahan bangunan. Bahan bangunan ini. Beruntung dari kejadian laka tunggal truk pengangkut bahan bangunan ini tidak merenggut korban jiwa. Namun kemacetan sempat terjadi satu jam saat setelah kejadian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, Kameramin Muhammad Rian, Malembang Baru TV mengabarkan.